selamat menikmati ada penjelasan yang diberikan kepada ulama jika istri itu tergolong wanita yang tidak terbiasa melayani dirinya sendiri karena dia anak orang yang kaya yang tidak layak jika harus melayani dirinya sendiri misal semenjak kecil di rumah ayahnya sementara dia dilayani oleh pembantunya sedangkan dalam kondisi sakit maka suami berkewajiban untuk menyiapkan pembantu dan suami menangkung gaji pembantunya hal ini berlaku jika suami mampu secara ekonomi bahkan menurut syapi'iyah dan hambali tidak disyaratkan suami harus mampu secara ekonomi yang penting istri adalah wanita yang tidak pantas jika harus melayani dirinya sendiri sekali lagi melamar anak orang kaya itu berbahaya karena kesiapan yang harus disediakan oleh si suami lebih mahal kemudian selanjutnya apakah nafkah itu jadi utang jika ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya beberapa bulan atau beberapa hari atau bahkan tahunan pendapat yang pertama tidak menjadi utang misalnya suami ke luar negeri selama lima tahun gak pernah ngasih nafkah padahal belum cerai begitu pulang ya ngasih sesuai dengan hasil yang dia dapatkan tapi lima tahun sebelumnya gak dibicarakan apakah istri boleh nageh menurut pendapat yang pertama tidak menjadi utang sehingga suami tidak ada kewajiban untuk bayar kecuali berdasarkan keputusan hakim atau kesepakatan kedua belah pihak sehingga misalnya istrinya nageh kemarin lima tahun gak pernah dikasih apapun totalnya sekian ratus juta ini bonnya maka jika istri nuntut dan suami tidak mengabulkan dia bisa ajukan ke hakim kalau hakim memutuskan kamu berkewajiban untuk ngasih nafkah sekian maka itu jadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah jika dua ini tidak ada maka kewajiban nafkah itu gugur seiring dengan berlaluannya waktu sehingga waktu suami pulang kok istri diam saja bahkan dia sudah merasa senang suaminya bisa balik nafkah lima tahun yang kemarin sama sekali gak disinggung dan istri rito-rito saja maka tidak ada kewajiban suami untuk memberi untuk memberi nafkah lima tahun yang kemarin ini pendapat Hanabiya kemudian yang kedua menjadi utang suami sehingga jika suami menolak untuk memberi nafkah meski tidak ada keputusan hakim atau kerelaan suami karena itulah ketika lima tahun tadi dikasih nafkah meskipun istri diam saja dan tidak mengugat ke hakim selama dia belum rito suami punya kewajiban untuk membayar nafkah lima tahun yang kemarin dan ini pendapat Syabiya dan Hanbali kita punya satu kaedah dan kaedah ini berlaku baik untuk kewajiban antara kita dengan Allah maupun kewajiban kita dengan sesama kaedahnya adalah satu kewajiban tidak menjadi gugur kecuali setelah dilaksanakan atau diputihkan suami memberi nafkah kepada istri hukumnya apa? wajib kewajiban ini tidak akan gugur sampai kewajiban itu dilaksanakan atau istri merenakan sehingga kalau istri tidak rito suami punya utang untuk memberikan nafkah itu kepada istri baik sebagaimana ketika kita punya utang kepada orang lain? si A punya utang kepada si B mungkin di tahun lalu jumlahnya sedikit kemudian berlangsung beberapa tahun sampai masing-masing keduanya lupa lalu si A ingat dulu saya dulu punya utang tapi saya lupa kewajiban ini jadi hilang gak? meskipun B lupa kewajiban ini tidak hilang sampai direlakan atau B atau si A membayarnya baik karena itulah hadirnya Allah bisa jadi hisap antara suami istri dan pengadilan antara dua orang ini juga akan terjadi di hari kiamat ketika ada salah satu pihak yang tidak rilto dengan sikap pasangannya yang mengurangi haknya baik suami yang tidak menunaikan kewajibannya atau istri yang tidak menunaikan tanggung jawabnya kemudian pasangannya gak rilto maka bisa jadi ketidak relaan ini akan berlanjut di hari kiamat makanya dolem itu tidak hanya berlaku bagi orang lain dolem juga bisa saja berlaku antar suami istri karena itulah hati dan berbakan Allah mohon semacam ini jangan dianggap biasa baikkan bujuku dewi karap-karapku bujuku dewi gak bisa meskipun itu istrimu meskipun itu suamimu masing-masing punya hak dan tanggung jawab kalau kamu tidak memenuhi hak dan tanggung jawab itu jika mereka tidak rilto ingat ada pengadilan besok di hari kiamat dan kita tidak tahu siapakah yang akan dibela oleh Allah apakah sang suami ataukah sang istri makanya jangan dianggap remeh kedoliman dalam rumah tambah meskipun tidak harus bentuknya KDRT termasuk juga kedoliman dalam masalah urusan nafkah kemudian selanjutnya tentang nafkah anak jadi tadi nafkah untuk istrinya berikutnya nafkah untuk anak nafkah untuk anak disini ada batasan yang diberikan oleh ulama yang pertama nafkah untuk anak laki-laki batasannya sampai balik jadi begitu anak laki-laki itu sudah balik orang tua tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya meskipun kalau di zaman kita jangankan sampai balik sampai sudah punya anak masih dinapkai orang tuanya ada kayak gitu Pak? banyak ya itu saking baiknya orang tua di Indonesia sementara untuk perempuan untuk wanita anak perempuan nafkahnya sampai dia menikah karena dia sudah pindah tanggung jangankan sehingga begitu dia menikah maka nafkah ditanggung oleh para suami tapi kalau belum menikah yang punya tanggung jawab menikah dia adalah bapaknya jika bapaknya gak mampu saudara laki-lakinya oke kemudian berikutnya tentang status anak laki-laki sudah balik namun belum berpenghasilan sudah balik tapi belum berpenghasilan yang pertama jika anak ini sakit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara pribadi maka wajib dinapkai oleh orang tuanya baik orang gila itu bisa balik gak? orang gila bisa balik gak? bisa maka balik itu ciri fisik bukan ciri mental ya ciri fisik bukan ciri mental ada anak yang dia tidak sempurna mentalnya atau cacat fisiknya sehingga tidak bisa bekerja meskipun dia sudah balik orang tua tetap punya kewajiban untuk memberikan napkah kepadanya yang kedua tetap wajib dinapkai ayahnya sampai berkecukupan karena dia tidak berpenghasilan dan yang ketiga tidak dinapkai ayahnya dan ini pendapat juhur ulama sehingga meskipun dia belum berpenghasilan kalau sudah balik menurut juhur ulama harus cari sendiri tidak boleh menggantungkan kepada orang tua namun sekali lagi ingat pembahasan ini terkait masalah hukum bukan anjuran saya tidak mengatakan dianjurkan bagi para orang tua untuk tidak memberikan anaknya napkah jika sudah balik keliru kesimpulan kayak gini ya tapi ini memberikan kesimpulan jika anak laki-laki sudah balik maka orang tua tidak lagi punya kewajiban memberikan napkah meskipun andai dia ngasih napkah boleh gak dianjurkan dan walhamdulillah di negara kita orang tua ngasih kelebihan napkah tidak hanya sampai batas balik bahkan sampai menikah ketika kuliah masih dinapkai orang tua sampai dia menikah bahkan punya anak masih dinapkai oleh orang tua saking baiknya orang tua di Indonesia wallahu'ala baik kita sambung berikutnya selanjutnya tentang masalah hadiah dan hibah kelihatan ini yang belakang kelihatan reman-reman kurang gede tulisannya sebelumnya kita bedakan ini ya pemberian ortu ke anak itu ada yang bentuknya napkah ada yang bentuknya napkah apa lagi hibah apa lagi hadiah apa lagi wasiat boleh gak wasiat boleh gak wasiat tidak boleh kenapa gak boleh karena anak adalah ahli waris dan Nabi s.a.w. melarang memberikan wasiat kepada ahli waris baik bukan wasiat yang lebih tepat apa warisan baik empat hal yang diberikan orang tua kepada anak kalau yang bentuknya napkah maka acuannya adalah sesuai kebutuhan kalau hibah dia di luar kebutuhan mungkin bisa kita tambahkan biar makin jelas ya kebutuhan kebutuhan kemudian yang ketiga hadiah ini pemberian orang tua ke anak karena sebab yang keempat warisan ini karena kematian karena kematian mana dari empat ini yang pembagiannya telah ditentukan oleh Allah warisan ini sudah fix apa bahasa yang lebih ringkas gini aja sudah ditentukan oleh Allah anda gak boleh kreasi sedikitpun karena itu hukum Allah makanya Allah katakan dalam pembahasan warisan itu di akhir ayat Allah mengatakan faridotan min Allah wa mayyata'adda khududda Allah itu kewajiban dari Allah dan siapa yang bertindak melampaui batas dari batasan Allah maka nanti dia mendapatkan hukuman sehingga dalam masalah pembagian warisan Bapak Ibu tidak diperkenankan kita tidak diperkenankan untuk berkreasi sedikitpun ikuti ikuti saja aturannya karena itu batasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan Allah memberikan ancaman siapa yang dia melampaui batas dari batasan yang diberikan oleh Allah dia dapat hukuman dan betulnya adalah ketika dia membagi warisan dengan menggunakan hukum selain hukum Allah di tempat kita kan ada tiga hukum yang mengatur warisan yang pertama hukum agama yang kedua adat yang ketiga pemerintah yang ketiga pemerintah dan itu beda-beda nah terkadang ada sebagian orang kalau dibagi berdasarkan hukum agama saya tidak terima padahal dia muslim agama mau saya nasionalis karena saya Islam Nusantara maka harus dibagi berdasarkan aturan Islam Nusantara akhirnya yang berlaku KUHP karena saya Islam Jawa maka berlakulah hukum adat masalah bahaya orang yang kayak gini dan masih banyak kaum muslimin yang punya sikap seperti ini keserakan dia kepada dunia sampai menyebabkan dia membuang hukum Allah mengganti hukum yang lain kemudian kalau hadiah ini karena sebab nanti kita jelaskan ya sehingga orang tua punya kewajiban untuk memberikan hadiah yang sama kepada anaknya jika mereka punya sebab yang sama sebagai contoh siapapun diantara anakku yang nikah saya kasih motor satu anak pertama nikah kasih motor satu anak kedua nikah wajib dikasih motor satu ketiga nikah juga enggak sama enggak boleh yang satu dikasih motor yang satu dikasih sepeda yang satu dikasih skuter nanti jadinya enggak seimbang harus ketika mereka punya sebab yang kok enggak satu enggak nikah nikah yang enggak dikasih pak maksudnya enggak dikasih motor kamu gelem rabi nikah dulu baru dikasih motor misalnya dia mati sebelum nikah dikasih enggak enggak ada kewajiban orang tua untuk dikasih kemudian kalau hibah ini di luar kebutuhan pokok dan ini harus rata harus sama harus sama antara laki dan perempuan dan hibah dengan hadiah itu bedanya apa bedanya apa antara hibah dan hadiah kalau hadiah karena sebab misalnya ada sebab nikah atau sebab lulus kuliah siapa yang lulus kuliah saya kasih rumah satu pertama lulus kuliah kasih satu rumah kedua lulus kuliah juga harus dikasih yang sama tapi kalau hibah tanpa sebab anak pertama dikasih motor satu apa alasannya ya enggak ada pokoknya kasih aja nanti anak yang lain juga harus dikasih coba kita lihat lebih detail pengertian hadiah hadiah adalah harta yang diberikan kepada seseorang dalam rangka menghormatinya takriman lahu dalam rangka menghormatinya makanya biasanya ada sara sementara menurut syafi'i mereka menemitiskan hadiah dengan intiqolul mil memindahkan kemimpinan satu barang tanpa ada timbal balik dan memindahkan barang tersebut ke tempat orang yang diberi dalam rangka memuliakannya memberikan barang kepada orang lain tanpa minta timbal balik dan ini dalam rangka memuliakannya hibah hadiah dan sedekah adalah bentuk-bentuk perbuatan baik dalam bentuk harta bentuk persamaannya ketiganya adalah transaksi memindahkan kemulikan satu barang tanpa timbal balik timbal balik yaitu kalau bahasa arabnya tanpa iwa kalau anda belajar bikin muamalah nanti ketemu istilah ini iwa tanpa balasan tanpa ganti rugi sekarang kita lihat selanjutnya ulama semaka dianjurkan memberi hadiah kecuali karena ada alasan tertentu contoh hadiah yang hukumnya haram hadiah yang hukumnya haram contohnya hadiah oh ngasih rokok ya itu nanti berkembang ngasih homer ngasih narkoba contoh hadiah yang hukumnya haram hadiah kepada aparat hadiah kepada aparat hukumnya haram Nabi S.W.T. mengatakan hadiah kepada aparat kepada petugas negara atau karyawan adalah hulun baik aparat itu milik negara atau petugas perusahaan yang kita sebagai kliennya dan ini hukumnya haram misalnya anda mau servis kendaraan di satu bengkel yang menangani satu orang satu montir begitu selesai ditangani anda merasa puas dan seneng disamping kita membayar biaya resmi yang ditetapkan oleh bengkel terkadang kita ngasih uang tips tips ini termasuk hadiatul ummal dan itu gulul harta khiyana yang memberi berdosa yang menerima juga dosa dua-duanya gak boleh ya pak ini kan sebagai bentuk rasa terima kasih itulah hadiat ummal makanya hadiat itu diberikan dalam rangka memul memuliakan justru karena ada perasaan rasa terima kasih itu hadiat ummal andai anda berikan ini karena dia adalah orang miskin yang tidak menerima zakat malah boleh tapi jangan berikan disini antarkan ke rumahnya tapi kalau disini gak boleh karena disini dia sudah mendapatkan gaji dari perusahaan misalnya saya mau ngasih kelebihan gimana anda kalau mau ngasih kelebihan kasihkan ke perusahaan bukan dikasihkan ke bukan dikasihkan ke karyawan ketika kita ngasihkan kepada perusahaan terserah perusahaan itu hak perusahaan apakah nanti dikasihkan ke karyawan yang bersangkutan atau dibagi rata terserah perusahaan baik di masa silam Rasulullah s.a.w. marah kepada salah satu sahabat yang beliau utus sebagai amil zakat dan dia menerima hadiah tanpa ada permintaan tanpa ada syarat sebelumnya tanpa ada harapan untuk mendapatkannya namanya Ibnu Lutbiya jadi Ibnu Lutbiya ini diminta oleh Nabi s.a.w. untuk menarik zakat ke Bani Salimah yang ada di Madinah setelah menerima zakat ada salah satu dari muzaki yang datang membawa harta zakatnya ini harta zakat saya dan ini hadiah untuk Anda ada permintaan sebelumnya sama sekali gak ada syarat sebelumnya gak ada permintaan sebelumnya bahkan mungkin Ibnu Lutbiya gak ada keinginan sepeser pun untuk mendapatkannya tapi orang ini ngasih hadiah kepada Ibnu Lutbiya sebagai bentuk rasa terima kasih karena Ibnu Lutbiya telah datang ke daerahnya sehingga mereka gak perlu repot untuk mengantarkan zakat ke Madinah sampai di kota Madinah bedanya antara sahabat dengan manusia zaman kita sampai di kota Madinah Ibnu Lutbiya datang kepada Rasulullah SAW dan dilaporkan ya Rasulullah ini zakat yang dititipkan ke saya dan ini hadiah yang diberikan kepada saya jadi jujur beliau lapor dulu kepada pimpinannya itu mungkin kalau terjadi di zaman kita dia gak lapor dulu pulang dulu amankan yang ini dulu ini kan jatah saya saya gak minta ya bukan kretifikasi bukan apa dia gak minta amankan dulu mungkin seperti ini tapi enggak sahabat laporkan kepada Nabi SAW dan Rasulullah SAW marah sampai ketika khubbah beliau mengatakan kenapa ada orang yang saya tugaskan jadi amin lalu dia komentar ini zakat dan ini hadiah untukku coba dia duduk saja di rumah bapak ibunya ada gak yang kasih hadiah gak ada dia dikasih hadiah karena dia punya posisi dia sebagai amin makanya itu jadi talir orang yang sudah mendapatkan upah ketika dia jadi karyawan tidak boleh menerima hadiah dari kliennya tidak boleh menerima dari hadiah dari kliennya kemudian dalam hadiah tidak dipersyaratkan harus ada sigot tertentu yaitu ijab kopul boleh gak hadiah tanpa ijab kopul boleh biasanya kita ngasih diam-diam sah atau enggak sah masukkan ke tasnya masukkan ke tasnya masukkan ke tasnya beres terus kita tinggal pergi boleh kayak gini boleh karena tidak harus ada ijab kopul beda dengan jual beli ya masukkan barang ini ke tasnya nanti buka domkennya ambil uangnya nah ini gak boleh ya kalau jual beli harus ada sigot meskipun tidak harus secara lisan orang yang diberi hadiah tidaklah memiliki barang tersebut kecuali setelah dia menerimanya jadi hadiah bisa pindah hak milik jika sudah terjadi serah terima kalau belum terjadi serah terima maka hadiah belum pindah hak milik sehingga kalau baru sebatas dilisankan belum terjadi perpindahan hak milik contohnya gini datang ke mesjid nanti tak kasih kemudian dia datang ke mesjid ternyata gak dikasih misalnya nanti tak kasih apa misalnya tak kasih roti roti X dia datang ke mesjid gak dikasih roti X apakah dia punya hak untuk nuntut tidak karena roti X bukan milik sampai itu diserahkan hadiah itu pindah hak milik jika sudah diserahkan baik nanti kita lihat pernyataan Abu Bakar dalam hal ini menurut mayoritas ulama orang yang memberi hadiah boleh membatalkan pemberian hadiah sebelum ada serah terima sedangkan pasca atau setelah serah terima boleh tidak hanya membatalkan pemberian atau hadiah ada rincian dan ada perselisian diantara ulama jadi kalau baru sebatas dilisankan baru sebatas dilisankan tidak ada serah terima barang belum diserahkan maka boleh dibatalkan ya mohon maaf saya gak jadi kasih kamu itu boleh dan dia tidak boleh dituntun makanya mustahnya suami bilang ke istrinya nanti tak kasih hadiah nanti tak kasih hadiah nanti nanti dan sering dibatalkan suami tidak boleh dituntun atau istri tidak boleh dituntun karena hadiah ketika belum diserahkan belum pindah meskipun suami mudah kayak gini berbahaya selanjutnya siapakah pemilik kadu pernikahan salah dia pernikahan disini ada rincian jika kadu tersebut berasal dari keluarga atau kenalan suami maka itu milik suami jika berasal dari keluarga atau kenalan istri maka kadu menjadi milik istri kecuali jika pemberian hadiah itu menegaskan sasaran hadiah yang diinginkan misalnya dia dari kerabat istri tapi tertulis disitu untuk suaminya boleh kayak gini boleh makanya bolehkah ketika kita ngirim kadu pernikahan ngasih nama ini dari saya kemudian nyebut nama boleh boleh atau tidak saya pernah dengar ada salah satu ustaz yang berkomentar wah ini ngasih sedekah tapi tidak ikhlas karena minta untuk dikasih penghargaan atau menyebutkan nama tidak ikhlas jawabannya ini beda ini kasus hadiah dan hadiah itu kita berikan tujuan besarnya dalam mereka membangun persaudaraan membangun keagrapan makanya Nabi SAW mengatakan tahatu tahaku lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai karena itu hadiah boleh diberikan dengan diumumkan terang-terangan gak apa-apa biar kita bisa saling mencintai sehingga boleh saja ketika dia ngasih waktu orangnya gak ada setelah ketemu terus dikasih tau kemarin barang itu dari saya itu hadiah untuk anda kok kamu ngaku-ngaku gak ikhlas ya itu hadiah kalau hadiah semacam ini ubah saja boleh-boleh saja dan bahkan dianjurkan seperti biar mereka bisa semakin akrab makanya hadiah pernikahan lebih baik anda kasih label ini dari anda dan istri atau anda sekeluarga biar semakin terjalin hubungan yang baik persaudaraan yang baik antara beliau dengan kita kemudian syafiyah mengatakan bahwa tidaklah haram menerima hadiah dari orang yang mayoritas hartanya dari sumber yang haram kecuali benda tertentu yang diketahui secara pasti adalah harta haram dan ini juga pendapatnya ibu mas'ud sebagaimana keterangan ibu mas'ud jadi manusia itu terbagi menjadi tiga ya mereka yang penghasilannya murni halat mereka yang hartanya murni haram dan mereka yang hartanya mukhtalat campuran ada yang halal ada yang haram dia punya dua penghasilan disamping karyawan perusahaan haram misalnya dia kerja di sebuah instansi lembaga ribawi dan dia juga jualan cilok jadi dia punya dua punya dua penghasilan hartanya bercampur selama hartanya masih bercampur para ulama masih mengizinkan untuk mengambil sebagian harta yang dia berikan kepada kita seperti dia ngasih hadiah dan seterusnya meskipun ada ulama yang cukup keras seperti pendapat Malikiyah dan pendapat Hasan Al-Pasri sampai pun kita bernam di balkonnya saja tidak boleh bahkan ketika kita kepanasan kemudian berteduh sebentar tidak boleh karena balkon ini dibangun dari hasil uang haram dari hasil riba harus pindah tapi waktunya misalnya pendapat yang lebih kuat itu diperbolehkan kemudian ulasan tambahan untuk masalah macam-macam harta yang diberikan jenis harta yang diberikan orang tua kepada anak tadi kita sudah sebutkan beberapa bentuk ada empat yang pertama nafkah dan keretiran nafkah itu dia sesuai dengan kebutuhan nafkah latar belakangnya adalah sesuai kebutuhan yang kedua yang kedua hiba hiba latar belakangnya adalah di luar kebutuhan dan aturan yang berlaku pada hiba wajib sama dalil dalam masalah ini adalah hadis dari Nukman bin Bashir dua-duanya sahabat ada dua sahabat anak dan bapak yang pertama bernama Nukman ini anak dan bapaknya bernama Bashir Bashir pernah memberikan seorang budak kepada Nukman kemudian ketika Bashir diberi budak atau Nukman diberi budak oleh Bashir ibunya tidak ridho sampai Rasulullah s.a.w. menjadi saksi atas hibah ini akhirnya Bashir bersama Nukman datang kepada Nabi s.a.w. dan beliau laporkan kejadian yang beliau lakukan kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Bashir apakah kamu punya anak selain Nukman jawab Bashir naaf saya punya anak betul saya punya anak selain Nukman kemudian beliau bertanya lagi apakah kamu berikan kepada anak-anakmu selain Nukman sebagaimana yang kamu berikan kepada Bashir jawab Bashir tidak saya hanya memberikan kepada Nukman kemudian Rasulullah s.a.w. mengatakan saya tidak mau jadi saksi atas hibah dalam lihat yang lain beliau mengatakan saya tidak mau menjadi saksi untuk perbuatan yang tidak adil berarti ketika ada satu anak yang diberi sementara anak yang lain tidak diberi disebut oleh Nabi s.a.w. sebagai tindakan ketidak adilan dan tidak adil adalah kebaliman dalam lihat yang lain Nabi s.a.w. mengatakan berikan hibah yang sama diantara anak-anak halil karena itu aturan dalam pemberian hibah maka satu dikasih yang lain juga harus dikasih dengan nilai yang sama kemudian yang ketiga adalah hadiah hadiah latar belakangnya sebagai bentuk penghormatan sebagai takrimah memuliakan orang yang dikasih hadiah karena itulah ketika hadiah diserahkan maka dia dikasih karena sebab misalnya memuliakan anaknya yang sudah nikah atau memuliakan anaknya yang punya prestasi lulus kuliah atau lulus sekolah orang tua menjanjikan siapa yang nikah saya kasih satu motor ketika itu dilakukan maka kewajiban bagi orang tua adalah memberikan hadiah yang sama jika anaknya mengenai persyaratan yang sama yang jadi masalah begini jika orang tua telah memberikan hadiah kepada anak pertama karena nikah namun jarak anak pertama dengan adiknya jauh misalnya enam tahun atau tujuh tahun kemudian ketika adiknya nikah bapaknya sudah meninggal sehingga ketika adiknya nikah jatah motor tidak ada jadi pertanyaan bolehkah sang adik menuntut kakak untuk mencairkan motor yang pernah dikasihkan bapaknya agar dibagi rata kasus ini pernah ditanyakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan dalam wajib ubat Allah boleh memberikan jawaban jika terjadi kasus seperti ini maka sang adik ketika nikah dia boleh nuntut kepada kakaknya agar hadiah yang pernah diberikan oleh bapaknya kepada kakak diganti misalnya kalau motor itu masih ada tinggal dihitung nilai kekurangannya kemudian nanti dicairkan dan adik dikasih sekian rupiah sebagai pemerataan atas hadiah yang dia tidak mendapatkan sampai seperti ini yang dibahas oleh para ulama dalam rangka untuk menjaga keadilan dalam keluarga makanya hibah yang perlu diwaspadai bagi orang tua ketika dia memberikan kepada salah satu maka yang lain juga wajib dikasih dan ini bagian dari keadilan bahkan sampai yang dibahas oleh para ulama ketika orang itu mencium satu anaknya maka anak yang lain yang seusia harus dikasih ciuman yang sama misalnya dia punya anak kecil balita biasanya yang dicium kan balita kalau sudah 20 tahun tidak perlu dia ngasih ciuman kepada anak balitanya dia punya anak usia 3 tahun sama 5 tahun yang satunya 2 tahun satu dikasih maka yang lain juga harus dikasih karena madhar menampakkan perasaan sayang itu sama meskipun nanti bisa jadi dalam hatinya berbeda dan latar belakang dalam hal ini adalah rabbi sallallam menamatkan kepada nu'man apakah kamu ingin atau kepada bashir apakah kamu ingin anakmu itu beda-beda dalam berbakti kepadamu dan kata bashir saya gak ingin maka seperti itu pula jangan sampai kamu membeda-bedakan anakmu yang nampak di permukaan yang ditampakkan kepada keluarga tunjukkan keadilan orang tua meskipun dalam batin bisa jadi berbeda kadang ada orang tua yang lebih sayang kepada anak pertama dibandingkan anak kedua atau lebih sayang anak kedua dibandingkan anak ketiga dan seterusnya sah-sah saja yang semacam ini karena ini di luar kemampuan manusia bisa gak cinta itu dikendalikan bisa gak tidak ya kadang muncul dengan sendirinya kita itu mencintai karena respon yang diberikan orang yang kita cintai kepada kita terkadang kita cinta kepada anak pertama karena dia lebih berbakti sehingga susah bagi kita saya harus mencintai anak kedua tapi dia kurang berbakti kayaknya susah atau kita mencintai anak kedua karena dia misalnya punya kelebihan tertentu susah bagi kita untuk mengalihkan ke anak yang lain cinta tidak bisa dikendalikan sebagaimana ini juga berlaku dalam ahkam ta'adud hukum masalah kudud masalah ta'adud ketika seorang itu punya istri lebih dari satu dia punya kewajiban apa? adil adil secara dohir meskipun secara batin bisakah seorang suami itu meratakan cintanya kepada semua istrinya? bisa atau tidak? bisa ya karena belum pernah praktek coba tanyakan yang sudah pernah praktek sampai Rasulullah s.a.w. tidak bisa melakukannya karena yang namanya cinta seseorang kepada istri itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dia kepada istrinya ada salah satu yang lebih dicintai dibandingkan yang lain dan itu diizinkan oleh Allah s.w.t makanya Allah berfirman kamu tidak akan mampu untuk bersikap adil kepada semua istrimu meskipun kamu berusaha untuk adil kepada mereka lalu dari mana lalu dengan alasan apa Nabi s.a.w. perintahkan kita untuk adil kepada para istri adil yang diperintahkan dalam Islam adalah adil dohir adil dalam nafkah adil dalam giliran adil dalam perhatian tapi kalau adil dalam cinta manusia tidak bisa membaginya itu di luar kemampuan manusia makanya batin itu terkadang tidak bisa kita kendalikan dia bergerak dengan sendirinya saya mau mencintai dia tapi saya membenci dia tidak mungkin bisa terjadi saya berusaha untuk mencintainya susah sehingga mumpaddimahnya perlu panjang karena itulah hadirin Allah terkait anak bisa jadi kita punya rasa cinta yang berbeda antara satu dengan yang lain tapi adil tetap harus kita tampakkan kepada mereka kemudian yang keempat adalah warisan dan warisan ini sebabnya kematian warisan apakah perlu ada hijab kabul kalau ada hijab kabul atau tidak warisan itu berlangsung secara otomatis sehingga dia tidak perlu hijab kabul tidak perlu pernyataan tertulis atau secara alisan bapak mati apapun yang bapak miliki jatuh ke saya meskipun bapak tidak bilang apapun karena semua harta orang tua ketika ditinggal mati jatuh kepada alih warisnya baik dia ngomong dia mengucapkan dia nulis maupun tidak karena bukan syarat warisan pindah tangan kepada yang lain ketika dia di hijab kokunkan makanya untuk warisan meskipun tidak ada pernyataan apapun nanti anak tetap akan mendapatkan sehingga anak tidak perlu takut bapak belum pernah membagi warisan ke saya tunggu saja bapak pasti nanti akan dibagi warisannya kan karena semua yang mati otomatis warisannya dibagi akan turun jatuh ke aneh sekarang ada kasus dulu ada seorang anak misalnya dia punya lima anak dari lima ini ada satu anak yang sakit-sakitan anak pertama masya Allah sakit-sakitan sering dibawa ke rumah sakit sering menghabiskan sampai banyak menghabiskan dana orang tuanya bahkan sampai orang tuanya menjual tanah untuk biaya pengobatan ini anak sampai akhirnya dia sembuh dan tumbuh dewasa besar baik kelimanya hidup hingga bapaknya mati dibagilah warisan yang jadi pertanyaan apakah jatah warisan anak pertama dikurangi karena dulu bapak sudah menjual sawah dibakai untuk biaya pengobatannya sehingga sebelum warisan dibagi dilakukan koreksi dulu audit harta peninggalan orang tua yang ditinggalkan A, I, U, E, O ini ada tanah sini rumah sini rumah sini terus di total yang ini sudah dipakai untuk biaya pengobatan A ini dipakai untuk apa misalnya pernikahan B sama C yang ini dipakai untuk kuliah CD sudah akhirnya itu dihitung semua terus dipakai untuk mengurangi jatah warisan pembagian semacam ini perlu dilakukan atau tidak biar saya bisa sendir apakah biaya pengobatan itu mengurangi jatah warisan iya atau tidak tidak kenapa tidak kenapa tidak karena wajib karena biaya kesehatan anak itu masuk nafkah sebagaimana biaya pendidikan juga masuk nafkah dan nafkah tidak mengurangi jatah warisan karena ini sesuai kebutuhan namanya anak sakit dia butuh nafkah lebih banyak dibandingkan anak yang sehat anak yang sakit butuh biaya pengobatan mungkin mahal menghabiskan satu sawah anak yang sehat tidak butuh itu maka anak yang sehat tidak boleh menuntut ketika pembagian waris dulu bapak sudah menjual sawah untuk pengobatan kamu ya biar kamu saja yang sakit biar pengobatannya dipakai untuk pengobatan kamu karena yang namanya sakit itu di luar berandaan sehingga hadirin Allah biaya pengobatan ini masuk dalam nafkah dan itu tidak mengurangi jatah warisan karena itu tidak perlu diaudit yang dulu-dulu kemudian dikurangkan sebagai sudah diangkat sebagai jatah warisan tidak lain kalau misalnya dulu kamu sudah dikasih bapak A yang lain belum dikasih maka yang lain boleh minta yang semisal dengan yang sudah dikasih kalau dia tidak bisa kasih yang sama maka yang sudah dikasihkan dibatalkan karena itulah bahaya hibah yang diberikan oleh anak yang diberikan orang tua kepada salah satu anaknya sementara anak yang lain tidak dikasih terus masalah di belakang waktu pembagian warisan kita sarankan kalau sampai terjadi seperti ini batalkan semua hibah sekarang bagi warisan karena hibah ini tidak adil dan hibah ini tidak adil dibatalkan Wallahu'alam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih